Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke youtube channel saya Bastian Hendra Kali ini aku akan memberikan tip dan trik bagaimana tentang kecantikan Dan juga aku akan memberikan tip dan trik bagaimana tentang cara merias pengantem Oleh karena itu, kalau suka tolong di subscribe dan tekan tombol loncengnya Boleh juga kasih komen ya Oleh karena itu, marilah kita tonton video yang berikut Halo, bertemu lagi dengan saya di channel saya Bastian Hendra Di sini aku akan membentuk sanggul lampung Nah, pertama-tama aku membagi dua bagian rambutnya Dibagi dua dulu Kemudian pada bagian yang kedua Aku bagi lagi untuk membuat mengikat penekan Di sini aku mengikat penekan dikit yang kencang Karena akan menyanggah dari sigur Kemudian saya mulai menyasak Saya sasak seluruh rambut Di sasak padat ya Jangan sampai ada yang tidak padat Dan sasak tidak perlu banyak-banyak Kemudian pada bagian samping Perhatikan antara bagian bawah dan bagian atas kita sambungkan Di sasak menyambung Setelah itu Saya rapikan Saya beri hairspray dulu Kemudian saya rapikan Supaya bagus kita Dan Supaya duduk si rambut Maka kita kasih hairspray Di sini hairspray jangan banyak-banyak dulu Karena nanti akan kita hairspray lagi Saya rapikan dulu bagian tengah Langsung saya jepit Nah kemudian Kita mulai ke bagian samping Pada bagian samping ini Perhatikan Ada yang disebut Japeng Japeng itu seperti Sunggar Kalau di Bahasa Sundanya itu Jabing Kalau bahasa Sundanya Jabing namanya Di Lampung oleh Japeng namanya Nah saya bikin Japengnya Tahan dulu dengan Satu jepit bebek Kemudian dirapikan kembali Setelah itu Pasangkan pandan Pandan yang sudah Saya rajang Kemudian saya masukkan ke dalam Harnet Kemudian saya buat Menjadi bulatan Dua bulatan Kita pasang Dengan jepit Kemudian dengan cemara Cemara disini Menggunakan cemara Tulang Karena mencari cemara Tanpa tulang Agak susah Jadi boleh Menggunakan cemara Tulang Hanya saja Jangan yang terlalu tebal Kita jepit Terlebih dahulu Kemudian saya Pelintir ke Kanan Saya haluskan Kemudian saya Pelintir ke kanan Lalu Ditarik ke Arah sebelah kiri Pelintir lagi Ke Sebelah kanan Pertama-pertama Kita ukur Terlebih dahulu Oh iya Cemara yang dipasang adalah Cemara Satu senti Kita pasang Dengan Harnal Nah kemudian Dari Kiri Naik ke atas Kemudian Tarik ke sebelah kanan Dipinter lagi Ke sebelah kanan Kemudian Ke bawah Kemudian Naik ke tengah Saya sisir kembali Supaya Rapih Hasilnya Setelah itu Saya selipkan Di bawah Cemara yang sebelah atas Tadi Nah ini Sisa Rambut Dari Cemara Itu yang disebut Dengan Lusei Nah Tali lusei ini Saya ikatkan Di Sanggul Antara Dua Sanggul Kiri dan kanan Nah saya jepitkan Nah disini Bentuknya bulat Jadi seperti Dua buah gelang-gelang Dua buah gelang Yang menjadi Satu Di ikat oleh tali Oleh karena itu Saya Hesprit terlebih dahulu Supaya Hasilnya Bagus Dan rapih Kemudian Dipasangkan Harnet Setelah itu Saya pasangkan Melati Perhatikan Di bawah Sanggul Itu harus terbuka Bukan tertutup Nah Kemudian Pasangkan Cunduk bulan Balak Itu pas Di Sanggul Pas Di Atas Sanggul Kemudian Pasangkan Cunduk bulan Luni Di Antara Tali Lusei Tadi Kemudian Kita Jepit Bantu Dengan Jepit Nah Inilah Hasilnya Nah Sekarang Di Tengah-tengah Yang Rajangan Pandan Itu Bisa Ditutup Dengan Melur Pandan Jadi Bunga Melur Yang Dibuat Dari Melati Dan Dengan Pandan Setelah Itu Kita Pasangkan Tibododo Atau Kurai Melati Kalau Bahasa Lampungnya Kurai Melati Sebelah Kiri Lima Sebelah Kanan Lima Nah Inilah Hasilnya Sanggul Gelang Gelang Namanya Kalau Suka Di Subscribe Dan Dikasih Like Ya Nah Ini Hasil Dari Setelah Di Makeup Dan Pemasangan Seager Demikian Dari Saya Jangan Lupa Di Like Dan Kasih Comment Terima Kasih Nah Demikian Video Dari Saya Dan Jangan Lupa Sekali Lagi Di Subscribe Dan Tekan Tombol Lenceng Oleh Karena Itu Saya Akhiri Wassalamualaikum Wr Wb Protective